Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, Nasib dan Hoki akan membahas mengenai beberapa hal yang tidak boleh dilakukan di kamar mandi atau larangan di kamar mandi, di mana jika hal tersebut dilanggar, dipercaya akan bisa membuat serat rezeki. Tau kapan jenengan bahwa di dalam rumah kita, terdapat empat faktor utama yang bisa dikatakan sangat berpengaruh terhadap kelancaran rezeki yang akan kita terima. Empat faktor utama tersebut antara lain adalah pintu utama rumah, dapur, kamar tidur, dan terakhir yang juga tidak kalah pentingnya, adalah kamar mandi. Bertolak belakang dengan pintu utama rumah yang menjadi sarana masuknya energi. Kamar mandi merupakan tempat yang menjadi pembuangan atau keluarnya energi dari dalam rumah. Bahkan, kamar mandi juga dipercaya menjadi sumber dari energi yin atau energi yang bersifat dingin, di mana dapat mengundang berbagai hal yang bersifat negatif. Berikut ini, adalah beberapa larangan di kamar mandi yang bisa membuat serat rezeki apabila dilanggar, di mana pada urutan pertama, adalah jangan biarkan jika ada keran air yang bocor. Jika di dalam kamar mandi ada air yang selalu menetes atau merembes, entah itu berasal dari keran yang rusak, ember yang berlubang, bak mandi yang retak, dan lain sebagainya, maka hendaknya hal tersebut langsung diperbaiki, jangan biarkan terlalu lama. Air yang menetes atau merembes di dalam kamar mandi menurut orang kuno zaman dulu, adalah simbol dari kerezekian yang akan selalu saja habis dan tidak terkumpul. Panjenengan akan selalu dihadapkan dengan situasi dan kondisi di mana harus selalu mengeluarkan uang, misalnya saja ada banyak kondangan, barang-barang yang tiba-tiba rusak minta diservis, dan lain-lain. Larangan di kamar mandi yang bisa membuat seret rezeki jika dilanggar urutan kedua, adalah jangan membiarkan kamar mandi selalu dalam keadaan gelap. Kamar mandi yang baik, adalah kamar mandi yang bisa mendapatkan penerangan dari sinar matahari pada waktu siang hari, dan juga mendapatkan pencahayaan dari lampu pada waktu malam hari. Intinya adalah usahakan agar kamar mandi tersebut selalu dalam keadaan terang. Kamar mandi yang memang memiliki energi dan aura yang bersifat dingin, jika ditambah dengan kondisi pencahayaan yang gelap, maka, kamar mandi tersebut akan berubah menjadi tempat bagi berkumpulnya para entitas negatif yang tidak terlihat. Akibatnya, hawa yang mereka hasilkan di kamar mandi yang gelap tersebut, akan bisa membuat panjenengan menjadi mudah sakit, malas, dan juga tidak produktif. Larangan di kamar mandi yang bisa membuat seret rezeki urutan yang ketiga, adalah jangan bersiul atau bernyanyi di dalam kamar mandi. Bersiul ataupun bernyanyi di dalam kamar mandi terutama pada waktu malam hari, sudah menjadi mitos bahwa hal tersebut akan bisa mengundang kehadiran makhluk halus. Hal ini juga berkaitan bahwa kamar mandi adalah tempatnya bagi para setan dan entitas jin negatif. Akan tetapi secara medis, bersiul atau bernyanyi di dalam kamar mandi memiliki efek yang negatif pada kesehatan kita. Ketika panjenengan melakukan hal itu, secara tidak sadar sebenarnya panjenengan sudah menghirup banyak bakteri dan virus yang terdapat di tempat tersebut. Sehingga ketika kondisi imunitas tubuh sedang tidak fit, maka, panjenengan akan mudah sakit yang kemudian akan mengganggu kualitas pekerjaan. Larangan di kamar mandi yang bisa membuat rezeki seret jika dilanggar urutan keempat, adalah jangan menyimpan tempat sabun, sampo, dan lain sebagainya yang sudah habis. Bagi sebagian orang, mereka terlalu malas untuk membuang wadah perlengkapan mandi yang sudah habis, sehingga di dalam kamar mandi tersebut, ada banyak sekali wadah atau plastik sacetan kosong yang sudah tidak berguna. Mungkin secara sekilas, panjenengan akan menganggap bahwa hal itu biasa saja bahkan wajar pada umumnya. Namun secara energi, barang-barang yang sudah tidak berguna tersebut sebenarnya adalah sampah, yang secara perlahan namun pasti, akan membuat kerezekian panjenengan menjadi macet dan tidak mengalir. Larangan di kamar mandi yang bisa membuat seret rezeki jika dilanggar urutan kelima, adalah jangan membuat kamar mandi yang pintunya bisa terlihat dari tempat tidur dan juga ruang tamu. Jika rumah panjenengan memiliki kamar mandi dalam, maka sebaiknya perhatikanlah posisi pintunya, pintu kamar mandi dalam yang bisa terlihat dari tempat tidur, dipercaya akan bisa memberikan energi buruk bagi orang yang tidur di kamar tersebut, yaitu berupa kondisi tubuh yang hampir selalu sakit-sakitan, mulai dari yang ringan, sampai pada yang berat. Kemudian jika pintu kamar mandi yang terlihat dari ruang tamu, maka menurut ilmu Feng Shui, hal tersebut dikatakan akan bisa menolak rezeki yang akan datang, bahkan juga akan membuat orang yang datang ke rumah kita memiliki niatan buruk tertentu, seperti hendak meminjam uang tanpa ada niatan untuk mengembalikan, dan lain sebagainya. Jika posisi pintu tersebut memang sudah demikian adanya, maka cara untuk mengatasinya adalah dengan cara memberi penyekat ruangan, sehingga, pintu kamar mandi tersebut akan terhalang dari pandangan. Larangan di kamar mandi yang bisa membuat rezeki seret urutan ke-6, adalah jangan menggantungkan cermin di tempat yang bisa memantulkan bayangan toilet. Toilet di dalam kamar mandi kita adalah pusat dari pembuangan kotoran, sehingga, otomatis energi di tempat tersebut akan bersifat buruk dan negatif. Kemudian, jika ada cermin yang memantulkan bayangannya, artinya energi negatif tadi akan menjadi dua kali lipat. Hal ini tentu saja akan menjadi tidak baik bagi keberuntungan panjenengan, bahkan, juga dikatakan akan melipat gandakan kesialan. Posisi dari cermin, juga harus diusahakan agar tidak terlalu tinggi. Hal itu karena cermin yang hanya memantulkan bayangan kita sebatas leher ke atas, dipercaya hanya akan membawa berbagai nasib buruk kepada orang yang sering menggunakan cermin tersebut. Dan untuk pengetahuan tambahan, dimanapun panjenengan hendak memasang sebuah cermin, jangan sampai cermin tadi berhadapan dengan cermin ataupun permukaan benda lainnya yang bisa memantulkan bayangan dari cermin tersebut. Jika hal itu terjadi, maka secara tidak sengaja, panjenengan telah membuat sebuah portal ke dimensi alam gaib. Larangan di dalam kamar mandi yang bisa bikin sial dan seret rezeki urutan ke-7, adalah jangan meletakkan benda-benda yang berbau agama atau spiritual di dalamnya. Kamar mandi, walaupun secara fisik terlihat bersih, namun sejatinya adalah suatu tempat yang memiliki banyak najis dan juga kotor. Sehingga, akan sangat tidak pantas jika di dalamnya kita letakkan benda-benda yang dianggap suci menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Jika kita melakukan hal tersebut, maka secara tidak langsung kita sudah melakukan penghujatan kepada apa yang selama ini kita yakini, dan tidak berhenti di situ saja. Pada tahapan yang paling parah, hal itu akan bisa menyebabkan kualat di sepanjang sisa kehidupan kita. Larangan di dalam kamar mandi yang bisa membuat sial dan seret rezeki urutan ke-8, adalah jangan biarkan pakaian kotor menggantung hingga berhari-hari di kamar mandi. Jika panjenengan memiliki kebiasaan yang demikian, maka sebaiknya stop mulai sekarang, menggantung baju kotor di dalam kamar mandi selain akan menjadikannya sebagai sarang nyamuk, juga akan membuatnya menjadi tempat favorit dari para setan dan jin. Makhluk-makhluk tersebut menyukai berbagai benda yang bentuknya menyerupai manusia, seperti pada patung, boneka, lukisan, hingga pakaian kotor yang digantung. Bahkan, permukaan kasur yang memiliki bekas bentuk tubuh kita dari tidur semalam, juga tidak luput menjadi tempat kesukaan mereka. Larangan di dalam kamar mandi yang bisa membuat seret rezeki jika dilanggar urutan ke-9, adalah jangan pernah meninggalkan pembalut kotor di dalam kamar mandi. Hal ini memang khusus bagi para kaum wanita, jika panjenengan sering meninggalkan atau membuang bekas pembalut yang masih memiliki noda darah di kamar mandi, maka, hanya tinggal menunggu waktu saja kamar mandi tersebut akan menjadi rumah bagi sosok jin penjilat darah. Sosok jin penjilat darah, biasanya mengambil wujud seperti sosok kuntilanak, bahkan ada pula yang berjenis kelamin laki-laki, namun apapun itu jenis kelaminnya, yang menjadi ciri khas adalah lidah mereka yang menjulur panjang. Jika hal ini sampai terjadi, maka tidak hanya kamar mandi panjenengan saja yang menjadi angker, namun juga akan merambah ke seluruh rumah, akibatnya, ketenangan panjenengan dalam hidup dan mencari nafkah, otomatis akan menjadi sangat terganggu. Demikianlah ulasan kita pada video kali ini mengenai 9 larangan atau hal yang tidak boleh dilakukan di kamar mandi, semoga dengan menyaksikannya, panjenengan akan semakin bertambah ilmu dan wawasannya. Tentu saja sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga senantiasa berada di dalam perlindungan dan keberkahan Tuhan. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.